Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zoltira Herna Roza Dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Uwina Raniri, Banda Aceh Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal mikroplastik Yang berjudul Identifikasi Keberadaan dan Jenis Mikroplastik Pada ikan sungai jode daerah Istimewa, Yogyakarta Pencemaran sampah, terutama sampah plastik Telah menyebabkan perairan di seluruh dunia menjadi salah satu isu global yang sangat hangat pada saat ini Mikroplastik merupakan partikel plastik dengan diameter yang berukuran lebih dari 5 mm Mikroplastik sendiri dibagi menjadi dua kategori Yang pertama ada ukuran besar dengan ukuran 1-5 mm Dan ukuran kecil dengan ukuran kurang dari 1 mm Plastik sendiri merupakan balan sintetik yang dihasilkan dari polimerisasi Berbagai macam monomer Seperti Stirena, Vinylchlorida, Butenidea, dan Acrylonitril Polimer plastik sendiri merupakan bahan yang sangat stabil Sehingga tidak akan rusak sebagai polimer dalam jangka waktu yang sangat lama Dengan kata lain, bahan plastik sendiri yang masuk ke lingkungan sebagai sampah plastik Tidak akan mudah untuk terurai Untuk waktu ratusan tahun bagi plastik untuk terurai menjadi mikroplastik Dan plastik nano melalui proses kimia, fisik, dan biologi Komposisi kelimpahan jenis mikroplastik yang banyak ditemukan di perairan adalah Jenis serat, busa, film, dan fragment Mikroplastik sendiri memang tidak terlihat Akan tetapi berpotensi berdampak sangat negatif pada biota yang terdapat pada perairan Sungai Code ini merupakan salah satu sungai yang berada di daerah istimewa Yogyakarta Di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul Membuat Sungai Code disebut sebagai aliran perkotaan Melewati kawasan pemukiman dan terdapat berbagai aktivitas di sekitar sungai Staminasi mikroplastik pada saat ini menjadi perhatian utama Mengingat besarnya dampak yang akan ditimbulkan Mikroplastik memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam tubuh manusia ataupun ikan Menurut Harai, mikroplastik ini dapat memfasilitasi kontaminasi organik beracun Seperti polychlorinate biphenis Partikel plastik ini masuk ke dalam tubuh ikan Yang dampak yang akan ditimbulkan berpotensi untuk merusak fungsi organ pada seluruh pencernaan ikan tersebut Selain itu, dampak signifikan yang akan ditimbulkan pada ikan diambil dari sungai Code dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar Maka kondisi masyarakat pun akan terancam berbahaya Bahan dan metode pada penelitian ini Yang pertama pengambilan sampel Lokasi pengambilan sampel di sepanjang Kali Code dari hulu sampai hilir Titik pengambilan sampel dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan Seperti yang pertama tentang guna lahan Yang kedua peningkatan pertumbuhan penduduk Yang ketiga ada potensi sosial budaya Yang keempat ada akses yang terjangkau Dan yang kelima ada tempat penangkapan ikan Serta 4 titik sampling diperoleh mulai dari hulu sampai hilir sungai Code Pengambilan sampel tersebut dilakukan pada bulan April sampai Mei 2019 Pengambilan sampel ikan dari nelayan sepanjang sungai Code disimpan di dalam cooler box Berisi blue ice sebelum dilakukan analisis di laboratorium Sampel ikan diukur berat dan panjangnya Serta diambil usus dan insang Karena partikel plastik cenderung menumpuk di usus dan insang ikan Sampel usus dan insang ikan itu dikerinkan pada suhu 90 derajat Celcius selama 48 jam Dan dilakukan pengukuran berat kering sampel Serta persiapan dan analisi sampel diadopsi dari National Ocean and Atmosphere Administration Atau NOAA Dari hasil observasi yang menggunakan mikroskop Ditemukan bentuk mikroplastik di lokasi pengambilan data Penelitian berupa film, fiber, pellet, dan fragment Bentuk mikroplastiknya sendiri yang paling dominan di lokasi penelitian adalah 85% serat pada insang dan 70% organ usus ikan dengan kelimpahan total 8.685 partikel per gram Sedangkan bentuk mikroplastik yang jarang ditentukan berupa pellet dengan kelimpahan 0,203 partikel per gram Serat dan pellet tersebut diduga berasal dari sumber utama mikroplastik Pada dasarnya sumber primer adalah hasil produksi plastik dalam bentuk mikro Dan pembuangan limbah rumah tangga serta industri Kemudian ada klasifikasi sebarang mikroplastik berdasarkan zona sungai Yang terbagi menjadi 3 zona Yaitu yang pertama ada zona ulu, tengah, dan hilir dengan 4 titik Oleh karena itu zona ulu diwakili oleh titik 1 Zona tengah diwakili oleh titik 2, dan 3 Sedangkan zona hilir diwakili oleh titik 4 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Serat bentuk mikroplastik lebih dominan Dan sebarang kelimpahan mikroplastik di sungai Code pada ikan Lebih besar terjadi pada zona ulu Dibandingkan dengan zona hilir Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mikroplastik teridentifikasi pada sampel ikan yang dikumpulkan dari sungai Code Jenis mikroplastik yang dominan adalah sebagai berikut Yang pertama ada fiber, film, pellet, dan fragment Warna biru mendominasi dibandingkan dengan warna lain Hasil perhitungan jumlah mikroplastik yang ditemukan di semua titik adalah 273 partikel per gram Dengan kelimpahan total 11.205 partikel per gram Kelimpahan mikroplastik pada ikan yang dikumpulkan dari dulu adalah 4,33 partikel per gram Dan arus tengah adalah 4,28 partikel per gram Sedangkan kelimpahan dari hilir paling rendah yaitu 3,25 partikel per gram Hal ini ditunjukkan bahwa air sungai Code telah tercemar oleh mikroplastik Cukup sekian penjelasan dari saya tentang mikroplastik yang terdapat pada sungai Code di daerah istimewa Yogyakarta Wassalamualaikum Wr. Wb